Jelang Hari Raya Natal tahun 2019, pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang telah merancang beberapa skema. Dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Agus Rizal. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Polresta Palembang. Beberapa hal yang akan dilakukan seperti pengecekan kondisi armada angkutan yang akan berangkat keluar kota, menyediakan pos di empat titik kota Palembang, seperti di Simpang Macen Lindungan, Simpang 5 Jalan Kapten Arifai, dan di daerah Celentang. Sementara jumlah personil yang akan diterjunkan pihaknya untuk membantu kelancaran arus lintas selama Natal dan Tahun Baru, yakni sebanyak 100 orang personil yang akan ditempatkan di empat posko yang telah disediakan maupun di gereja-gereja. Kita hampir 100 personil nanti ditempatkan di empat posko. Masih juga persiapan malam Natal dan malam Tahun Baru, masih juga berada di bersama dengan Pol PP, untuk penempatan personil juga yang ada di gereja-gereja.